Berikutnya sebanyak 46 tenaga medis rumah sakit umum Pusat Dokter Karyadi Semarang, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Mereka kini menjalani isolasi di sebuah hotel yang dikhususkan untuk tenaga medis. Sementara itu di Lubuklinggau, dua dokter di rumah sakit swasta. Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dinyatakan positif COVID-19. Keduanya kini dirawat di rumah sakit Muhammad Husin Palembang. Buat teman-teman semuanya, mengabarkan kami dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April. Jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua di tempat yang disiapkan oleh rumah sakit dokter Karyadi. Ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Itulah salah satu cuplikan video amatir pengakuan tenaga medis rumah sakit Karyadi Semarang yang positif COVID-19 yang beredar di masyarakat. Selain mengabarkan kondisi mereka yang sehat saat diisolasi, mereka juga meminta rekan mereka yang tengah bertugas untuk berhati-hati. Pesan kami yang kalian pelajari dari apa yang kita buat ini, mohon hati-hati karena bisa janji kita tertulang dari orang-orang di sekitar kita yang tidak kita ketahui dan bisa janji kita tidak punya kejelasan sekalian yang tidak kita sediakan tetapi kita menjadi kerek atau ternyata yang positif. Yuk, semangat. Semangat semangat. Menanggapi hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membenarkan informasi itu. Saat ini, 46 tenaga medis rumah sakit Karyadi itu sudah menjalani isolasi di Hotel Kesambih Hijau Semarang. Hotel milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu diubah fungsinya menjadi tempat isolasi tenaga medis yang terpapar COVID-19. Tidak hanya dukungan tempat isolasi, segala kebutuhan yang mereka perlukan juga akan dicukupi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada video yang beredar, mereka ceria, mereka semangat dan mereka pasti tahu kondisinya. Jadi mengerti secara medisnya mudah-mudahan cepat sehat. Saya melihat sih mereka ceria semua kok. Ada beberapa yang kemarin menyampaikan kepada saya untuk dikirim vitamin gitu kan. Tadi malam kita kirim buah-buahan kepada mereka. Posisinya berarti sekarang di mana? Ada di Kesambih. Gak tahu mau sampai berapa hari apakah akan berpindah dan sebagainya. Saya akan mengikuti, yang penting kami menyiapkan untuk bisa memegang mereka. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Selatan. Dua dokter di Rumah Sakit Swasta Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dinyatakan positif COVID-19. Menurut wali kota Lubuk Linggau, kedua dokter itu sudah dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, sementara keluarga keduanya sudah dikarantina. Selain keluarga, dokter lain dan perawat di Rumah Sakit Tempat, keduanya bekerja juga dikarantina ke Posko Sehat Silampari, Lubuk Linggau. Menurut dokter kehasilan pemeriksaan swab di provinsi, bahwa dua dokter tersebut memang sudah positif corona. Dua dokter penyakit dalam, rumah sakit swasta. Dan mulai dari tadi malam, setelah berita itu, kita sudah melakukan, apa ya? Tracking. Ketuaannya? Efakuasi ya. Baik itu terhadap warga daripada dokter-dokter tersebut, dan tenaga medis. Semuanya tenaga medis nih, termasuk juga daripada perawat-perawat. Gugus tugas pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Lubuk Linggau kini tengah menyelidiki kasus positif perdana di kota Lubuk Linggau. Apakah kasus impor atau transmisi lokal? Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!